Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang ada di sini nah ini yang akan kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang yang cerah ini seperti biasa kita hadiah fatihah dulu kepada para masyayikh kepada para orang tua dan khususnya adalah Nabi Muhammad dan pengarang kitab ini ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam summa ila hadrati abaihi wa umahatihi wa zurriyatihi wa ikhwanihi minan nabiyin wal mursalin wa shuhadai wa salihin wal awliya'i aynama kanu min masharik al-ardi wa magharibiha barriha wa bakhriha wa bilaadihha wa jibaliha wa awdiyatihha wa nakhusu khususun khuswatan ila hadrati qutbil rabbani wal'arifiswamadani sultanil awliya asyih'amdil qadiril jilani wa ila hadrati qutbil ghais asyih'amdil hasani shahzuli radiyallahu anhum maa'adallah wa alayna min barakatihim wa karamatihim fi dhin wa al-dunya wal-akhirah summa ila hadrati abaihina wa abaih abaihina wa umahatina wa umahati umahatina wa azdadina wa jaddati jaddatina wa akhwalina wa akhalatina wa a'mamina wa amatina wa masyaykhina wa masyaykh masyaykhina khususan khasatan ila hadrati walidi abah kiai haji afandi abdul mu'in umi kiai haji safi habib ahmad wa jaddiki kiai haji abdul mu'in wa jaddiki kiai haji habib wa jaddati kiai haji imam wa jaddati kiai haji umamah wa ila hadrati masyaykhina pondok santren mirbayo kiai haji abdul karim kiai haji marzuki dahlan kiai haji mahrus ali wa ila hadrati masyaykhina pondok pesantren tambak beras kiai haji abdul hab aswallah kiai haji abdul hamid aswallah kiai haji abdul fatah hashim kiai haji 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 kiai haji fatah hashim wa ila hadrati syaykhina masyaykhina ulamai nusantara kiai haji syahkhuna khalil bangkalan wa ila hadrati khususan muallif hadal kitab hadratu shaykh muhammad hashim ashari wa muhaqiqi kiai haji muhammad isram hadik wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim wa ahli silsilatihim lahum al-fatihah a'udhu wa'ala wa nafaa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin faslun mazhab ahli sunnah wal jama'ati lan jama'ah jadi fasal ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang jawa berpegangan pada paham pada mazhab pada aliran ahli sunnah wal jama'ah wabaya ni'ib wabaya ni'ib tida'i zuhuril bida'i lan mertela'ake kawitane muncule piro-piro bid'ah wanti syariha lan gumelare tersebarnya bid'ah fi ardi jawa ing dalem tanah jawa pada fasal ini akan dijelaskan juga tentang bagaimana proses awal tersebarnya menyebarnya bid'ah bid'ah yang ada di tanah jawa jadi bagaimana muncul dan tersebarnya bid'ah bid'ah yang ada di tanah jawa wabaya ni'anwa'il mubtadi'i bid'ah lan mertela'ake piro-piro warnone piro-piro wongkang gawe bid'ah al-maujudina kang ono fi had zamani ing dalem iki-iki waktu dan juga menjelaskan tentang jenis-jenis orang yang berbuat bid'ah jadi menjelaskan bagaimana proses awal bid'ah masuk ke tanah jawa karena bid'ah sudah ada masuk di tanah jawa otomatis akan ada berbagai jenis orang yang berbuat bid'ah itu pun akan dijelaskan di dalam bab yang kedua ini kemarin bab yang pertama kita membahas tentang menjelaskan tentang perbedaan sunnah dan bid'ah nah fasal yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana penduduk jawa bisa berpegangan pada akidah ahli sunnah wal jama'ah sekaligus ancaman dari mulai tersebarnya kebid'ahan kebid'ahan yang ada kodkana teman-teman ono sopo muslimul aktari piro-piro wang islami tanah aljawiyyatikang bongso jawa fil azmani ing dalam piro-piro waktu asalifatikang dingin al-khaliyyatikang liwat ono iku mukta fil ara'i piro-piro wang kang cocok pendapate wal madhabi lan madhabi muttahidil ma'khadi kang tunggal pengalape wal masyrabi lan kecondongane fa kulluhum mongko utawi sekabiyyane muslimul akhtar aljawiyyat fil fikhi ing dalam fikhi iku alal madhabi natepi ingatasi madhab annafisikang indah rupanya madhabi imami madhabi imam muhammad ibn idris muhammad bin idris alias mengikuti madhab syafi'iyah wafi usul dini lan indalem usul din piro piro dasari agomo ala madhabi imami ingatasi madhabi imam rupanya abil hasan al-ash'ari wafi tasawwuf lan indalem tasawwuf ala madhabi imam al-ghazali natapi ingatasi madhabi imam al-ghazali wal imami abil hasan as-shadhuli lan madhabi imam abil hasan as-shadhuli radiyah mugamugang ridhani swapo allahu allah anhum saking sekabiane wongkang tinut dan tinutur ajma'ina hiyo sekabiane nah ini membahas bab ini kita harus selesai jangan disekip-sekip karena kalau disekip kalau diloncat-loncat maka nanti akan menggiring kepada upaya-upaya untuk membidahkan NU yang ada sekarang ini ini yang dilakukan oleh Ustadz Adhidat membaca bab ini tapi kemudian diloncat-loncat karena untuk menggiring bahwa NU yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan akidah pendirinya yaitu Hadratus Syah Muhammad Hashim Asyari jadi menjadi ilmuwan itu gampang tapi menjadi jujur itu sulit menjadi orang alim menjadi cendikiawan menjadi ustad menjadi kiai itu gampang belajar yang getu belajar yang serius banyak membaca bisa tapi menjadi jujur itu perlu komitmen dan perlu keteguhan hati jadi orang-orang orang-orang Islam atau penduduk tanah Jawa pada zaman dulu mereka memiliki satu pandangan baik di dalam madhabnya maupun di dalam prosedur pengambilan hukumnya muttafiq faqil ara'i wal madhabi muttahid dil ma'khadi wal masyra'abi jadi madhabnya satu metode pengambilan hukumnya juga mereka sama tidak ada polarisasi seperti yang terjadi saat ini ini adalah yang dialami oleh para pendahulu kita para sesepu kita dalam masalah pengambilan hukum dalam masalah hukumnya mereka muttahidil ara' muttafiqil ara'i wal madhabi muttahidil ma'khadi wal masyraf jadi madhabnya satu metode pengambilan hukumnya juga satu ini adalah penduduk zaman zaman dahulu faqulluhum fil fiqhi alal madhabin nafisi madhabin imami muhammad ibn idris jadi orang-orang jawa zaman dahulu kala dalam fiqhi mereka semua mengikuti madhab syafi'iyah yang didirikan oleh muhammad bin idris syafi'i wafi usul iddin dalam masalah usul iddin dalam akidahnya ala madhab imami abil hasan al-asy'ari mengikuti pendapatnya imam abil hasan al-asy'ari wafi tasawwufi ini yang diloncat yang kemudian tidak dibaca kemudian loncat langsung ke bawahnya langsung menuju polarisasinya pendahuluan orang jaman orang jawa dahulu kala itu madhabnya satu pendapatnya satu tapi kemudian datang langsung loncat ke dalam madhab-madhab yang baru dan itu nanti loncat lagi jadi makanya perlu kejujulan dan ini harus kita baca sampai selesai dan tanpa ada peloncatan-peloncatan agar kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan oleh penyusun kitab ini yaitu hadratul syah hasim al-asy'ari bukan untuk mengiring opini yang berbeda dari yang diharapkan dari kitab ini usulud dinnya akidahnya mengikuti madhab imam abil hasan al-asy'ari wafi tasawwufi ala madhab imam al-ghazali dalam tasawwuf mengikuti madhabnya imam al-ghazali wal-imami abil hasan al-sy'adzuli dan madhabnya imam abil hasan al-sy'adzuli radiyallahu anhum jadi ini adalah yang dimaksud dengan akidah ahli sunnah wal-jama'ah menurut menurut NU nah sekarang kita masih mengikuti ini kalau mau di framing kita mau digiring opininya bahwa kita saat ini warga NU itu sudah tidak sesuai dengan akidah dari pendirinya ya ini adalah sebuah kedustaan kita semua masih mengikuti madhab imam syafi'i tadi baru selesai sholat subuh sholat subuh dengan ada kunudnya kemudian dalam akidahnya kita mengikuti madhabnya abil hasan al-asy'ari kita mulai mengaji dari kitab dijan ad-daruri naik terus naik terus sampai sampai yang lebih tinggi dalam tasawwufnya kita mengikuti madhabnya imam al-ghuzali dan imam abil hasan as-shadhuli makanya tidak aneh ketika hijib-hijib dari abil hasan as-shadhuli itu sangat menyebar di Indonesia karena memang kita mengikuti pendapat dari imam abil hasan al-ashadhuli dalam dalam tasawwufnya juga imam al-ghuzali kedua toko ini sangat familiar di Indonesia ya karena kita mengikuti mereka di dalam pendapat-pendapat masalah tasawwufnya kemudian baru muncul belakangan pada tahun 1330 muncul 1330 muncul faksi-faksi baru muncul golongan-golongan baru yang bermacam-macam pendapat mutadafi'atun bertentangan muncul golongan-golongan baru madhab-madhab baru keyakinan-keyakinan baru muncul juga pendapat-pendapat baru yang saling bertentangan satu sama lainnya jadi jadibatun tarian jadi baru dimulai sejak 1300 fi'ami al-fin 1000 wasalah sumiatin 300 wasalah sinak 30 baru kemudian muncul keyakinan-keyakinan baru datang masuk ke Indonesia pendapat-pendapat yang saling kontradiktif satu sama lainnya ucapan yang saling bertentangan dan juga rijalun tokoh-tokoh kata sekarang katakanlah ustad-ustad yang saring tarik ulur pendapat itu mulai muncul di tanah jawa ke 1330 30 faminhum nah diantara mereka tunai faminhum mongkoye ikus tengah saking ahzabun mutanawiatun ila akhiri salafiyun nautai golongan salafi ikus mongkoye 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 matabaruk lalabbarakah bihim kelawan bihim kelawan awliya ha ahya anhal isi urib wa amwatan lan wismati wa ziarat lkubur lanzi lkubur waziarat lkubur lanzi lkubur wa talkin lmayit lannalqin mayit wa sadaqat lansodaq anhusa king mayit wa a'tiqa di syafaa jadi yang pertama muncul aliran-aliran yang lain yang pertama adalah yaitu generasi-generasi awal mereka adalah orang-orang yang bermadhab dengan salah satu madhab mengikuti salah satu dari madhab yang ada apakah maliki, apakah Hanafi, apakah syafi'i atau hambali ini diantara orang-orang yang aliran-aliran yang masuk ke dalam tanah Jawa ini disebut dengan salafi, jadi istilah ini kemudian disabotase oleh orang sebelah yaitu mereka menamakan dirinya salafi tapi mengikuti pada imam-imam mereka yang mengingkari untuk mengikuti madhab padahal disini salafi itu adalah orang-orang yang bermadhab pada salah satu madhab yang ada kemudian juga berpegangan dalam mengambil hukum itu berpegangan pada kitab-kitab yang otoritatif yang beredar saat itu sekarang makanya dalam volume-forum bahsul masail ketika mengeluarkan pendapat harus mengikuti pada pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab-kitab yang mu'atabar kitab buku-buku otoritatif warisan dari abad pertengahan itu karena dianggap sebagai otoritatif dari sisi keilmuan dan analisisnya wa mahabbati ahlil bayti cinta pada keturunan nabi para habaib wa lauliai para para wali wa salihina kiyai ustad ini adalah generasi awal kaum-kaum as-salaf as-salafu nas-salih salafi yang asli bukan salafi yang kawe itu adalah wa tabar rukibih mempercayai untuk ngalap berkah para para wali ngalap berkah para kiyai ngalap berkah para guru ustad kita bukan malah mengingkari barokah mereka ahyaan wa amwatan baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia kalau masih hidup berarti tabar rukanya adalah dengan soan kepada beliau kalau sudah wafat tabar rukanya adalah ziarah kubur kirim fatihah dan sejenisnya wa ziaratil kuburi ini salafiun yang asli mereka akan ziarah ziarah kubur wa talqinil mayyit ketika ada kerabatnya tetangganya saudarnya meninggal ditalkin hai fulan bin fulan kalau nanti ada malaikat datang dan seterusnya menanya demikian siapa Tuhanmu jawabannya adalah Allahu Rabbi dan seterusnya ditalkin wa sadaqati anhu dan mempercayai bahwa sedekah ketika kita bersedekah diniatkan untuk kerabat yang sudah meninggal itu akan sampai makanya ketika tahlil yang sering dihujat untuk membantu kita mendoakan kerabat yang sudah meninggal terus kita bersedekah atas nama pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal berarti dapat berapa? dua pahala pertama pahala mendoakan kedua pahala kita bersedekah nah ini adalah keyakinan keyakinan orang-orang salafi yang asli bukan orang-orang salafi yang kawe wa'tiqa dis syafaati dan meyakini adanya syafaat wa naf'id du'ai wa tawassuli dan mempercayai akan kemanfaatan dari doa kemanfaatan dari dari tawassul wa khairi thalika dan lain sebagainya ini adalah golongan yang pertama kemudian datang lagi golongan yang kedua wa minhum dan setengah saking ahzabun mutanawiatun firqotun utawi golongan yattabi'unakang pada anut sopa firqot ra'ya muhammad muhammad abduh ing muhammad abduh wa rasyid ridha dan rasyid ridha jadi ini guru dan dan murid wa yakhuduna min bid'ati muhammad bin abdil wahab annajdi dan juga firqot ini mengambil atau mengikuti pendapat dari muhammad bin abdil wahab annajdi yaitu pendiri dari dari madhab madhab wahabi nah ini munculnya kemudian mereka mengikuti madhab muhammad bin abdil wahab tapi tidak mau dinamakan dengan wahabi untuk kamul fasenya mereka bilang kami mengikuti salaf tapi salaf mereka cuma mentok berhenti pada pendapatnya muhammad bin abdil bin abdil wahab karena salaf itu artinya adalah yang dingin alias generasi pendahulu salaf yang asli berarti kalau mengikuti pendapatnya imam malik mengikuti pendapatnya imam hanafi mengikuti pendapatnya imam syafi'i dan paling tidak mengikuti pendapatnya muhammad bin bin hambal tapi mereka bilangnya kembali kepada ulama salaf mentok paling akhir itu kembalinya kepada muhammad bin abdil wahab atau mentok mentoknya lagi kepada ibn ibn taimiyah ibn taimiyah generasi yang jatuh satu yang datang setelahnya ibn hambal madhab terakhir dalam tradisi sunni madhab arba'a berarti salafan mana ibn taimiyah dengan dengan muhammad dengan imam abu hanifah apalagi dengan imam malik nah itu anehnya mereka mengikuti madhab hambali madhabnya muhammad bin abdil wahab tapi tidak mau dibilang sebagai pendapatnya pengikutnya madhab wahabi kan kita mengikuti pendapatnya imam syafi'i dan murid-muridnya ya kita adalah syafi'i yang mengikuti pendapatnya imam malik dan murid-muridnya dinamakan dengan madhab maliki tapi mereka tidak mau ini kamul fasuh mereka karena untuk menutupi keambiguanya katanya kembali kepada alquran dan sunnah tapi kembalinya kepada pendapat-pendapat yang ditelurkan oleh muhammad bin abdul bin abdul wahab muhammad bin abdul wahab wa ahmad ibn taymiyah wa tilmizihi yaitu muhammad ibn taymiyah dan murid-muridnya yaitu ibn qayyim ibn qayyim wa ibn abdul hadhi ibn abdul hadhi nah inilah mereka madhab masa baru yang kemudian masuk ke dalam tanah tanah hijawa yang kemudian mendorong berdirinya jama'iyah nahudatil ulama terutama setelah madhab wahabi bersekongkol dengan ibn Saud untuk menggulingkan Sayyid Hussein dan sekonpensasinya adalah dari pemerintah Saudi yang baru setelah menggulingkan penguasa Arab saat itu lalu Sayyid Hussein yang menolak paham wahabi akhirnya setelah Sayyid Hussein digulingkan sebagai kompensasinya maka madhab wahabi dijadikan sebagai madhab resmi di di Saudi karena sudah menjadi madhab resmi akhirnya ingin menghapus semua tinggalan-tinggalan sejarah termasuk kuburan nabi dan lain sebagainya ini yang kemudian memotivasi kiai haji Abdul Wahab hasbullah untuk mendirikan utusan yang menolak itu dinamakan dengan komiter hijas yang merupakan cikal bakal kemudian menjadi jam'iyah nahudatil ulama dari orang muslim seluruh dunia ini berhutang kepada NU karena tanpa inisiatif dari Mbah Wahab mungkin kita gak akan beribadah haji seperti saat ini beribadah umrah seperti saat ini kita datang menginjakkan kaki di tanah haram harus langsung berganti madhab wahabi kita sudah tidak menemukan tempat-tempat bersejarah lagi sebagai napaktilas spiritual kita ini kita harus mengakui seharusnya umat islam seluruh dunia mengakui sosok Mbah Mbah Wahab ini 5 6 8 8 9 9 11 12 12 13 15 16 17 18 asalafi al-muslimun ijma'ul muslimin khulafum ajma'ul muslimun itu yaitu tentang masalah mahabba ahlul bayt bermadhab pada salah satu madhab yang ada maliki hanafi syafi'i dan hambali dan seterusnya jadi kemudian ada satu madhab ada satu golongan lagi yang masuk ke tanah jawa yaitu pendapat-pendapat dari muhammad abdu roshid rida dan juga tentunya adalah muhammad bin abdul wahab dan ahmad bin ibnu taimiyah yang menjadi ahmad ibnu taimiyah yang adalah yang mempersempit dari madhab hambali yang menginspirasi dari sosok muhammad bin abdul wahab untuk melakukan yang katanya adalah pembaruan mereka ini pendapat-pendapat orang ini itu tidak sesuai dengan pendapat kelompok yang pertama yaitu asalafiyu salafiyuna qaimuna ala ma'alayhi aslapuhum ala ma'alayhi aslapuhum minatta mazhabi bi eh bil mazhabi al-mu'ayyan dengan salah satu dari madhab yang ada mereka mengingkari adanya madhab mereka mengingkari untuk mengikuti salah satu dari kutubul mu'tabaroh kitab-kitab yang otoritatif karya para ulama karya para ulama salaf zaman zaman dahulu mereka bilang harus kembali kepada al-quran dan sunnah mereka mengingkari tentang ziarah kubur nabi muhammad s.a.w. apalagi ziarah kuburnya orang-orang salih para wali dan orang tua nabi saja mereka mengingkari kalau berkata kalau mengikuti ibnu taymiyah ibnu taymiyah fifatawih dalam kitab fatawan ibnu taymiyah wa ida safara lani dalam nalikan buddha lani sapa wang li 'tiqadihi krono i'tiqadi wang krono kiyakinane wang anha ing tamasunnya as-safar ay ay ziarah kubur nabi tegasih kubur nabi ta'atan krono ta'at yukana mongkoono opo talika mongkono mongkono ziarah ana iku muharroman kang dan harumake biijma'il muslimina kelawan sepakata para orang-orang islam yufasoro mongkodadi opo at tahrimu ngarumake iku minal umuli saking piro piro perkoro al maktu'i kang dan putus opo biha umur nah ini pendapatnya imam ibnu taymiyah tentang bagaimana ibnu taymiyah melarang mengharamkan ziarah kubur jadi kata ibnu taymiyah keharaman ziarah kubur nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam itu sudah izma'nya ulama padahal barusan tadi kita baca izma'nya ulama justru mempercayai adanya ziarah kubur apalagi itu ziarah kubur kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam nabi muhammad saja ziarah kubur kepada kuburan ibunya ibundanya mana ziarah kuburan ibunya didampingi oleh dua orang abu bakar dan umar bin khotob saat ziarah kubur saat berdoa nabi menangis fabahkah kemudian nabi menangis karena nabi menangis sosok abu bakar yang lemah-lembut jangan kan abu bakar yang lemah-lembut umar yang terkenal garang terkenal keras terkenal teguh hatinya ikut menangis fabahkah wa'abka manhaullah kemudian nabi menangis sampai kedua orang yang ada di bersama nabi itu pun ikut menangis ini bukti bahwa ziarah kubur itu dilakukan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam tapi kemudian golongan-golongan yang kedua ini mereka bilang gak boleh untuk ziarah kubur itu pendangkalan akidah itu menjembah kuburan dan lain sebagainya ini adalah propaganda-propaganda yang yang sangat masif sekali dan kita harus memahami ini dengan sangat sangat baik agar kita tidak mudah untuk terombang ambing oleh propaganda mereka yang terstruktur secara masif apalagi di era-era medsos saat ini kalau yang tidak sopual alamat wangkang banget alimi rupanya asyaykhus sheikh muhammad ibn bakhit alhanafi muhammad bin bakhit alhanafi al-muti'i kambang bangso muti'i fi risalatihi indalam risalai indalam risalai asyaykh muhammad al-musamma tukang dan alani tathir al-fu'adi min dansil i'tiqad ing aran kitab tathir al-fu'ad min dansil i'tiqad mana asyaykh al-alim al-alama muhammad bahhit al-hanafi salah satu dari pengikut madhab imam habu hanifah menulis sebuah kitab yang judulnya adalah tathir al-fu'ad min dansil i'tiqad membersihkan hati kalau kita terjemahkan secara harfi adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran akidah wahadhal fariku kata sheikh muhammad golongan ini ikuqad ubtulia temen-temen dan coba sopual muslimuna uang a piro piro islam bikasirin kelawan akiminhum saking hadhal farik salafan in dalam zaman disidwa kholafan dan zaman kangkiri yang menurut muhammad bahhit kehadiran kelompok yang kedua ini yaitu orang-orang yang mengikuti pendapatnya muhammad abdu rasyid rida muhammad bin abdul wahab ibn taymiyah dan murid-muridnya kehadiran mereka ini menjadi ujian tersendiri bagi orang-orang islam salafan wa kholafan dari dulu hingga hingga sekarang bahkan umongko ono sopoh hadhal apa sopoh hadhal farik ikuwasmatan koyo cacat wasulmatan lan pecahan film muslimina ing dalam piro piro islam wa'udwan lan anggota fasidankan rusak yajib bukan wajib opokot'uhu motong'udwan haddala yaada sehingga orang nulari hatala yaada sehingga orang nulari opok udwan albaki ingkang lain fawwa mongkotay hadal farik iku kal majzumi koyo wongkang loro lepra yajib bukan wajib opok alfirorum layu minhum saking al majzum nah karena kehadiran mereka menjadi ujian tersendiri bagi umat islam saat ini Hai maka kehadiran mereka itu seperti sebuah penyakit hai hai atau wasulmatan dan pecahan Hai di dalam tak katakanlah kalau bahasa sederhananya ini diterjemahkan menjadi duri dalam dalam daging wa'udwan fasidan dan anggota tubuh jadi kita orang islam itu seperti anggota yang satu tapi kemudian ada salah satu anggota kita yang terkena penyakit berbahaya penyakit yang menular yang seandainya tidak diamputasi maka anggota yang lain akan terjangkit maka yajibu kut'uhu hatta layak di al-baqi maka harus diamputasi agar anggota tubuh yang lain itu tidak tidak tertular Oleh karena itu fawakal majzumi yajibu alfiraru anhu maka golongan yang kedua ini Muhammad Abdul Rashid Ridomu Muhammad Abdul Wahab Ibnu Taimiyah dan penerusnya sampai sekarang ini mereka itu seperti penyakit lepra yang menderita kepada tubuh kita jadi mereka adalah penyakit lepra yang menjangkit pada golongan umat-umat islam maka dari itu yajibu alfiraru aminhu agar tidak terjangkit kita harus harus menghindari kontak dengan dengan mereka Hai fa'innahum kenapa aku demikian fa'innahum karena kelompok tersebut farikun adalah golongan yalabuna yang bermain-main bidini himklawan agamanya kita harus menghindari mereka karena mereka itu orang yang mempermainkan agamanya Hai bagaimana mungkin tidak mempermainkan agamanya demi mempropagandakan madhab mereka mereka sampai mentahrif kitab-kitab yang sudah ada mentahrif tafsir tafsir dirubah dibuang dan seterusnya tujuannya apa agar tafsir asawi misalnya agar sesuai dengan madhab mereka wah ini tidak sesuai dipotong melakukan pemotongan pemotongan akhirnya yang ada sekarang seakan-akan suwi itu sesuai dengan pendapatnya wahabi nggak usah jauh-jauh mereka melarang jaruk kubur karena apa karena nahi tukum anziarotil kubur dipotong Hai saya nabi bersabda nahi tukum anziarotil kuburi saya melarang kalian untuk ziaro ziaro kubur dipotong ya betul kalau dipotong segini itu nabi nabi melarang untuk ziaro ziaro kubur tapi lanjutan hadisnya coba dibaca fazu ruha tapi mulai sekarang saya memerintahkan kalian untuk ziaro ziaro kubur berarti nabi cuma bercerita dulu awal-awal saya memang pernah melarang kalian untuk ziaro kubur tapi setelah melihat ternyata akidahnya dia benar kalau ziaro kubur tidak akan terancam lagi akidahnya Hai fazu ruha maka ziaro kubur lah oleh karena itu dalam ziaro kubur para ulama bagaimana menyusun akhlaknya tata caranya ziaro kubur yang benar bagaimana Hai nabi melarang betul tapi nabi juga menganjurkan dan itu antara nahi tukum berurutan nabi pernah melarang berurutan tapi kemudian nabi nabi memerintahkannya tapi antara melarang dengan nabi memerintahkan itu tidak lama karena memakainya hurufnya fa walfa ulitartibi bitti soli berurutan tapi menyambung jaraknya tidak terlalu lama berbeda kalau nabi misalnya summa zuru ha kemudian berjaruhnya itu akan terjadi jarak yang lama maknanya apa maknanya hadis ini menunjukkan bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziaro kubur tapi itu tidak berlaku lama kemudian nabi meralatnya dengan sufa zuru ha maka mulai sekarang kalian ziaro kubur lah tapi ini tidak dilakukan ini contoh pentahrifan mereka mereka bermain-main dengan agama demi untuk mempropagandakan keyakinan dan madhab mereka itu yang yazmuuna naccat sopo fa'zal-farik al-ulama'a yang pira-pira ulama salafan yang dalam zamankan dingin wakholafan dalam zamankan akhir mereka menjelek-jelekkan ulama baik ulama zaman dulu maupun ulama zaman sekarang ini sudah tidak aneh lagi banyak sekali ulama yang dijelek-jelekkan oleh oleh mereka wa yaquluna wallahu a'lam biswaab al-fatihah a'udhu billahi masyarakat bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah waladhalin amin wa akhiran wallahul muafiq ilaqwa mitwarik wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wabarakatuh